Halo Assalamualaikum, karena kemarin udah nyobain versi biasanya Saya akhirnya jajan yang pronya, cuma yang pronya ini daripada beli baru Yang BNIB, taunya re-pack, yaudah beli yang BNOB sekalian ya BNOB itu artinya brand new open box, jadi boxnya udah dibuka sama seller Sudah diaktifasi juga garansinya udah jalan beberapa hari Tapi paling enggak, yang ini sellernya jujur, BNOB ya Enggak ngaku baru tapi re-pack Ini dia OPPO Reno 12 Pro 5G OPPO Reno 12 Pro 5G, OPPO AI Phone, re-pack Lihat, dibukus ulang, tapi kelihatan yang ini udah disobek Jadi enggak ada bedanya dengan yang ngakunya baru dari official store Tapi ternyata re-pack, mendingan beli yang BNOB sekalian ya Mana ini harganya jauh banget dari harga Harga resminya yang Rp9.000.000.000, toko ini di Surabaya jual Rp7.250.000 Hematnya Rp1.750.000.000, ya Untuk yang Pro ini, storage-nya 5-12GB, RAM-nya sama 12GB Dan dia cuma sedia yang warna nebula perak Padahal kayaknya yang Pro ini warna brown-nya atau coklat-nya itu yang paling kece ya Dengan two-tone design di belakangnya ada strip gitu Tapi ya sudah, adanya ini Biar lebih hemat Oh Wow Wow Kok ada gini ya Kayak bertepung Jadi kalau dibersihin gini tuh Tuh, ini kayak dingin banget Mungkin karena kirimnya pakai paksel kali ya Digabungin sama frozen food Jadi kerasa dingin banget asli si smartphone-nya Makanya ada, kayak ada lapisan kabutnya yang harus dibersihin Ih, asli dingin banget Padahal ini Bukan dari logam loh ya Frame luarnya Oh Dan yang Pro ini Bahkan Curve-nya Hampir nggak curve sih 2.5D kali ya Layarnya tuh lurus Dengan tepian yang membulat Tapi bukan curve deh Rasanya itu Ini flat banget Lihat aja frame pinggirnya Lurus Dan ya tipis banget Ini yang membuat Oppo mungkin Berani ngebanderol mahal Buat smartphone-nya Mereka Bikin Iya kerasa loh Kualitas Build quality tuh kerasa meningkat Dan yang saya rasain Dia distribusiin Bobotnya tuh kayak merata Jadi kalau kamu pegang Itu nggak akan keberatan di bagian kamera Sampai mau jatuh gitu-gitu Ini yang kerasa seimbang ya Mungkin itu kali Yang Di reset sama Oppo Yang membuat harganya Kerasa overpriced Kalau Frame kameranya tetap saya nggak suka Ditumpuk 3 gini Tapi setahu saya ini sudah punya Lensa tele Walaupun bukan periscope Ya Untuk spek kameranya Saya akan tuliskan di situ Di sisi kanan ada tombol power Dan volume rokar Ini Kelihatan banget Bekas pegang-pegang Si frame-nya yang chrome ini Jadi kotor Ya saya kurang suka frame chrome sih Sebetulnya Mudah kotor ya Yang Oppo Reno 12 Yang bukan pro kemarin Saya malah lebih suka Dan di sisi bawah ada Sim tray Lagi-lagi bolongannya di luar tray-nya Microphone Port type C Dan speaker grill Berupa 2 buah strip Di sisi atas Ada speaker grill Stereo Kemudian Infrared blaster Juga ada lagi Dan microphone Kemudian Kelengkapan lain Partisinya Nggak ditaruh di atas Buat melindungi Smartphone-nya ya Oh Oh Iya Iya Saya Lebih suka Warna Softcase Yang Reno 12 Yang brown Nggak tahu Kalau yang pro ini Kalau misalkan belinya yang brown Apakah Sama Transparan seperti ini Kalau menurut saya Yang transparan seperti ini tuh Kesan generiknya Terlalu kuat Jadi kayak handphone Apa aja gitu Kayak beli casing Dimana gitu Bukan casing bawaan Walaupun ini gripnya bagus Dan juga sudut-sudutnya Lebih tebal ya Sudut layarnya Jadi lebih protektif Kayaknya cakepan Yang Reno 12 kemarin deh Kemana-mana ya Cuma ini kelebihannya Di Storage-nya 512 Prosesor sama loh Yang ini sama-sama Mediatek Dimensity 7300 Energy Yang di Reno 12 kemarin Setelah saya benchmark di Antutu Dia pakai Antutu 3D-nya Yang full Bukan yang light Tapi skornya cuma 600 ribuan Saya pikir 800 ribu Ke atas gitu ya Ternyata enggak Tapi Storage-nya memang kenceng UFS 3.1 Skor Testornya tuh 90 ribu ya Bandingkan dengan beberapa Smartphone lain Yang masih 40 ribu Sampai 50 ribu Atau ada juga flagship Tahun lalu Atau 2 tahun yang lalu Yang masih 72 ribuan Skor Benchmark storage-nya Oke Kemudian terakhir Dapat charger 80 Watt juga Super VOOC ini Dan kabel data Atau kabel charging Type A To Type C Sepertinya saya Melewatkan sesuatu Ya Ini ya Ini adalah Petunjuk penggunaan Modelnya Adalah CPH2629 Kemudian Ada SIM tray ejector Sticker yang berguna Buat menutup lubang-lubang Atau ports-nya Ketika kamu mau pakai Tempered glass Yang pakai lem cair Memasangnya yang pakai Ultraviolet Dan ini Buku Garansinya malah ini Nggak disobek loh Padahal dia BNOB ya Dia nggak butuh Submit potongannya kah Buat Klaim bonus Atau BNOB-nya Bekas display kali ini ya Kalau Bandung Yang jelas Service center-nya Di Pajajaran Yang di Cimindi Kayaknya udah lama tutup ya Padahal itu yang paling deket Dari Cimahi Yuk kita buka dulu SIM tray-nya OPPO Reno 12 kemarin 256GB Masih ada slot microSD Walaupun hybrid Nah kalau yang ini Tereng-teng-teng Eh sama Sama-sama hybrid ya Oke Kita coba Nyalakan Buat lihat Storage Dan juga Info software-nya Yuk kita segera masuk Ke home screen-nya Dan kita lihat Seperti apa Wallpapernya Oh warna ungu Masih mirip dengan Reno 12 kemarin Stylenya kayak gini Kemudian ya Ya Kalau disini kelihatan Si pinggirannya melengkung Tapi Display-nya sih Flat ya Kacanya yang melengkung Mungkin bisa dibilang Kayak gitu lah Yuk kita cek Buat about-nya Kemarin yang Reno 12 Udah dapat update 2 kali Sampai security patch Agustus Kalau ini Eh bentar Kalau about disini Maaf-maaf Kalau S14.1 juga Storage-nya terpakai 29GB Dari 512GB Dan itu Sudah dipakai 4GB Buat RAM expansion Yang lagi-lagi Bisa pilih 4, 8, 12 Dan bisa dimatikan Tapi harus restart dulu Dimensity 7300 Energy ini Gak tau kenapa Dipake di smartphone Harga 9 juta Yang mana harusnya Mungkin udah pake Dimensity Kepala 8 Atau kepala 9 ya Atau kenapa OPPO juga makin lengket Sama Mediatek Kecuali di foldables Yang entry Entry yang flip Malah pake Dimensity terus kan Ini juga OPPO Reno-nya Dimensity terus Mungkin Di grup BBK Yang Dilengketin Sama Qualcomm Vivo dan Aiku Kali ya Dan yang pasti Ada Menu atau Aplikasi Buat remote Iya remote ya Blotware banyak Kurang lebih sama aja Kayak Reno 12 Kemarin Tapi Ingat kita harus Ambil Yang O pinjam ini Buat diuninstall Jauhi pinjol Jauhi pinjol Oke Lalu Cek kamera aja ya Sebelum kita tutup Videonya Zoomnya 2 kali Dan 5 kali Ini kayak Salah satu Smartphone Realme baru Yang udah saya Unbox juga Tapi belum tayang Kayaknya Karena masih Harus menunggu Ini kalau Manual ISO-nya dari 50 sampai 3200 Shutter speednya Dari 1 per 8000 Sampai dengan 30 detik Fokusnya bisa Manual Di ultrawide Nggak Fixed focus Kalau di ultrawide Di lensa tele Bisa Fokusnya manual lagi Cuma Gimana kalau Mau pakai RAW Gitu ya Kayaknya Nggak ada deh Ini rada bingung juga Sih pembagian BBK Smartphone realme Itu bisa RAW Di mode Pro nya Di Oppo Nggak bisa Kemudian untuk Perekaman video Ini bisa 4K 30fps Full HD 60fps Dan ultra steady Di full HD 60fps Kamera depan Sudah bisa 4K 30fps Oh yang ini bisa Full HD 60fps ya Termasuk Oh enggak Kalau Steady face-nya Full HD 30fps aja Tapi bisa Dibikin lebih lebar Dan lebih nge-zoom juga Sisanya ada Portrait Dan more Night Hi-res Panorama Slow motion Time-lapse Dual video Dock scanner Dan sticker Portrait ini Ada beautification Bisa dimatikan Dan filternya Kayak gini Ada AI color portrait Dan bokeh flare Kemudian Tadi saya kelewat deh Di bagian About phone ini Biasanya dia Nah Ini kameranya Depan 50MP ya Sekarang Kemudian belakang 50MP Kamera utama Hanya Ultra wide-nya Lagi-lagi Hanya 8MP Lensa tele-nya 50MP Itulah kenapa Dia bisa zoom Sampai 5x Ya Karena Zoomnya Dibantu Dengan Apa coba Dengan Incensor zoom Juga ya Selain zoom Optik 2x Ada incensor Zoom juga Betul Saya pun masih merasa Ini kalau 9 juta Kurang 100 ribu Sangat-sangat Overpriced Desain Backover Dengan Apa Penampakan yang Seakan-akan timbul Begini juga menurut saya Tidak Semua orang suka Kalau saya pribadi Kurang suka Lebih suka yang coklat Termasuk Softcase-nya Yang coklat Lebih Bagus ya Jadi Hampir Mungkin cuma berapa persen Transparan 30 transparan Warnanya udah gelap Frost Matte Black Kalau ini kan Masih transparent Tapi gripnya bagus Casing-casing Bawaan smartphone Midrange Sekarang bagus-bagus Termasuk yang Vivo V40 Juga saya suka OPPO Reno 11 Juga kemarin Saya suka Warnanya pada Sesuai Ya Gimana teman-teman Untuk yang ini Apakah overpriced Banget juga Atau malah Lebih lagi Overpriced-nya Dibandingkan Reno 12 Yang biasa Kita lihat aja Nanti Direport Kanalis Dan juga Counterpoint Brand mana Yang meningkat Penjualannya Untuk pengapalan Smartphone Di Indonesia Mengingat Sebetulnya Secara volume Total Penjualan smartphone Itu lagi lesu Dan menurun Karena banyaknya Kelas menengah Yang turun Jadi Ekonomi lemah Ya Gitu aja dah Saya gak lanjutin Bahasan ekonomi ini Unboxing-nya cukup Sampai disini Saya mau Deretin dulu Smartphone-smartphone Midrange Yang mau saya coba Hatun-hun Pokoknya Kalau udah nonton Kalau tertarik Juga beli Dengan harga Lebih murah Saya akan carikan Dan taruh linknya Di deskripsi Dari Kota Cimahi Agon Mumpit Nundur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari kata Cimahi